Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di sekolah para juara yang hafiz, cerdas dan mampu memimpin Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Wina Sufriani Insya Allah di tahun ini Ibu diamanahi untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan Di mana nanti Ibu akan sering berinteraksi dengan kalian Terutama dalam hal pembinaan siswa, pembimbingan dan pengarahan kegiatan-kegiatan siswa SMP KSPS Alkausar 561 dengan tagline-nya Hafiz, cerdas dan mampu memimpin memiliki serangkaian proses pembinaan Yang didasarkan pada tiga jalur pembinaan kesiswaan Pada jalur pembinaan kesiswaan yang pertama itu terdapat kegiatan dengan nama latihan kepemimpinan siswa Nah latihan kepemimpinan siswa ini dibagi menjadi dua Yang pertama ada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah Yaitu kegiatan yang sedang kalian laksanakan pada hari ini Nah sesuai dengan kegiatannya di mana peserta dari MPLS ini adalah Seluruh siswa siswi baru SMP KSPS Alkausar 561 Nah pada kegiatan ini siswa dibina agar mampu hidup mandiri dalam mengikuti proses belajar Dan hidup bermasyarakat di lingkungan sekolah maupun di pesantren Pada kegiatan MPLS ini juga siswa mulai ditanamkan bagaimana cara bersikap terhadap guru, karyawan, dan kepada sesama teman Serta menanamkan rasa cinta terhadap lama mater sehingga tumbuh dalam jiwanya rasa untuk menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua Dengan cara berprestasi seoptimal mungkin Selain itu, siswa juga dibekali dengan dasar-dasar kepemimpinan Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik untuk diri pribadi maupun dalam kelompok Materi ini akan menjadi bekal kalian pada tahap pembinaan berikutnya Terutama jika kalian ingin berkontribusi lebih di kegiatan organisasi siswa di sekolah Latihan kepemimpinan siswa pada tahap berikutnya adalah LDKPO Atau latihan dasar kepemimpinan dan pengenalan organisasi Dimana pesertanya adalah seluruh calon pengurus OSIS Nah, pada tahapan pembinaan ini materi akan lebih difokuskan pada manajemen keorganisasian Selain itu, untuk melatih kedisiplinan, merekatkan tali persaudaraan, dan kekeluargaan dalam organisasi Nah, jalur pembinaan kesiswaan yang kedua adalah melalui organisasi siswa Berbeda dengan sekolah lainnya, OSIS di SMP KSBS memiliki nama tersendiri Yaitu Alkausar KSBS Student Association atau disingkat dengan Al-Akso Nah, perangkat dari organisasi Al-Akso ini terdiri atas MPK Yaitu Musyawarah Perwakilan Kelas Dan BPH, yaitu Badan Pengurus Harian Nah, biar kenal sama kakak-kakak BPH maupun MPK Yuk kita kenalan sama kakak-kakak dari MPK dan BPH Al-Akso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami, Kezi dan Niami yang kece Bakal mengenalin kalian sama anggota-anggota MPK dan Al-Akso SMP KSBS Alkausar 561 Selamat menonton ya Ada Kanashua Kanashua ini orangnya suka ngelawak Sering memotivasi, sering-mengbaik, tegas, pede, teriang Sampai-sampai on time, tapi bisa terkejak curhat Ada Kavadla Kavadla ini orangnya tegas Suka bikin kepo, suka fakta-fakta, rajin, paka, ramah Suka ngelawak juga, terus sopan Ada Kabalkis Kabalkis ini orangnya pede, ceria, supel, ramah, dan suka sharing Terus Kabalkis ini tuh lucu imut-imut gitu Ada Kasabira Kasabira ini orangnya gesit, rajin Kalem Apa adanya Peka dan rapi banget loh Ada Kavadla Kavadla ini orangnya tegas, supel, ceria, kalem, ramah, rajin, sama pede Imut-imut gitu deh Kavadla ini Ada Kasandina 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 ini orangnya baik, ramah, sopan, asik juga, tapi kadang suka malu-malu kucing Ada Kakamila Kakamila ini upin-ipin sama kanasho tadi Terus orangnya itu pendengar yang baik dan peka juga Apalagi Kakamila ini ceria orangnya Ada Kakamila ini orangnya periang, ramah, supel, pede, dan bikin ngakak Namanya itu Kaket Zia Orangnya kece banget Seru kalau rajak ngobrol Ramah apa lagi Baik pastinya Kaket Zia ini yang mengordinir para pengurus ak-akso Ada Kak Tami Kak Tami itu orangnya kalem, tapi tetap asik Diajak bercanda, juga seru Friendly lah Kak Tami ini yang menyiapkan laporan Ada Kak Tami Ada Kak Tami Orangnya itu diajak ngobrolnya enak Seru, lucu juga orangnya Kak Tami ini bertanggung jawab Atas inventaris dan perbendaharaan Ada Kak Wina Kak Wina itu orangnya lucu banget Bercandanya Asik, seru Dan Kak Wina ini yang mengumpulkan para akhwat Untuk selat berjamaah Ada Kak Fadila Kak Fadila itu sabar banget Gampang marah Sekalinya marah Ada dua tipe Dan Kak Fadila itu sama dengan Kak Wina Yaitu mengelupakan Mengumpulkan para akhwat Untuk selat berjamaah Ada Kanaya Kanaya itu asik banget Orangnya seru Ramah lagi Sama dengan Kak Fadila dan Kak Wina Kanaya ini mengumpulkan para akhwat Untuk selat berjamaah Ada Karajwa nih Karajwa ini tegas Tapi tetap ramah Mandiri banget Suka ngembangunin santri-santri yang lain Untuk selat terhajun Dan mengumpulkan akhwat Sebelum tidur Untuk baca doa Ada Kak Ardini Kak Ardini itu orangnya gesit Setiap ada tugas Dia langsung lakuin Dan suka ngeluci juga Kak Ardini ini sama dengan Karajwa Ada Kasara Kasara ini orangnya pendiem banget Kalau misalnya lagi rapat Terus jago banget gambar-gambarnya Kasara ini juga Kalau misalnya udah akrab Enak banget ajak cerita Ada Katika Katika ini namanya paling panjang di Al-Akso Terus anaknya itu ambisius Dan ekseptif banget sama segala hal Pokoknya Katika ini best deh Ada Kak Anan Kak Anan ini kalau dilihat-lihat Serem-serem gimana gitu Tapi hatinya Hello Kitty kok Terus anaknya juga bertanggung jawab banget Ada Kak Diandra Kak Diandra ini orangnya ramah banget Terus baik Sopan Pokoknya Kak Diandra itu Ah baik banget deh Ada Kak Seni Kak Seni ini orangnya sabar banget Apalagi waktu itu jadi ketua porak Terus jago banget peterningnya Kak Seni ini juga friendly Ada Kak Shamsa Kak Shamsa ini jago bikin yel-yel loh Terus imut-imut gitu Baik banget deh pokoknya Ada Kak Natasya Kak Natasya juga imut-imut Pokoknya saya pilih banget ini imut-imut deh Jago juga letteringnya Sama lucu banget Ada Kak Indi Kak Indi ini orangnya disiplin loh Terus kalau misalnya belum kenal Keliatannya pendiem Tapi kalau misalnya udah kenal Asik banget deh Ada Kak Alvira Orangnya itu kece Suka bersih-bersih Rajin sholatnya Tanggung jawab Suka ngahibur teman-teman Pakai caranya sendiri Kak Alvira Sama dengan Kak Indi Ada Kak Naila Kak Naila itu orangnya baik Gampang banget kalau ajak ngobrol Suka banget sama lingkungan yang bersih Suka berbagi cemilan Kak Naila ini sama dengan Kak Indi Dan Kak Alvira Ada Kasahla Kasahla ini suaranya lembut banget loh Selain suaranya Tutur katanya juga pasti lembut banget Kasahla ini suka banget sama lingkungan yang bersih Ada Kamakata nih Kamakata ini Suka ceria Suka ngehibur teman-teman Dengan tingkah lakunya Kamakata ini suka banget dengan kreativitas Makanya masuk segmit 6 ini Ada Kahana Kahana itu banyak diem Baik Suka banget sama yang namanya kebersihan Jago matematika Dan Kahana ini sama dengan Kamakata Ada Kak Nanti nih Kak Nanti ini Suka menolong sesama Drama Sama dengan Kamakata dan Kahana tadi Suka banget sama yang namanya kreativitas Dan suka ketawa diem-diem loh Wah Ada Kak Afifah nih Orangnya Baik Asik Kalau diajak ngobrol Ramah Peduli sama lingkungan sekitar Makanya Masuk segmit 7 Ada Kak Nanda Kak Nanda ini selalu ceria Tanggung jawab Dan sama kayak Kak Afifah tadi Ada Kak Naila Safna Orangnya baik Ramah Nyambung kalau diajak ngobrol Disiplin Tanggung jawab Dan sama dengan Kak Nanda dan Kak Afifah Ada Kak Kansa Kak Kansa ini best mess Inggrisnya juga Cat Lover banget Dagung editnya dit Gambarnya juga bagus Makanya masuk segmit 8 ini Ada Kasila Kasila ini orangnya rajin Gigi juga kalau belajar Volleynya top deh Gampang banget juga deket sama orang Wah Ada Kak Fatim nih Kak Fatim ini rajin Benmintonnya bagus Berani berpendapat Suka berani tampil Suka jadi pubdog Makanya Masuk segmit 9 ini Ada Kaniyami Kaniyami ini speechnya bagus loh Terus juga pede banget anaknya Lucu-lucu juga Gak imut gitu Ada Kashifa Kashifa ini pinter loh B Arab dan Inggrisnya Terus anaknya itu berani tampil Dan berani mencoba Wah Ada Kashifa Masih anggota 10 Orangnya rajin Tapi Bahasa Arabnya Bagus Sama deh Kayak Kashifa tadi Kak Asri Kak Asri ini rajin Rame orangnya Suka belajar bareng orang Di luar asrama Speechnya juga bagus Makanya Masuk segmit 10 ini Siapa ya kira-kira pemimimnya Ini dia pemimim kita Miss Yeni Miss Yeni ini Pemimim yang kece Dan lembut banget Pokoknya sayang Miss Yeni deh Pemimim yang kece Terima kasih telah menonton 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 Kenal ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Namanya Dan Kalian bisa pengen Dan Kalian bisa menonton Rapi dan bersih Nah kakak Kenal ini Namanya Kenal ini Dan Dan menonton Suka menonton Kenal kan Dan 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 Dan